Halo semuanya, terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video Fun Creator Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk mendukung channel Fun Creator Pada video ini, saya akan memberitahukan kepada kalian tentang tempat yang asik untuk dikunjungi di distrik Shunuku di kota Tokyo, Jepang Dan selamat menyaksikan Shinjuku merupakan wilayah hiburan unggulan yang ada di ibu kota Di kota ini terdapat berbagai macam rumah sake, bar, toko elektronik yang menjual peralatan elektronik canggih Pusat perbelanjaan mulai dari departemen store mewah hingga berbagai macam toko Shinjuku menyediakan segala kebutuhan orang dari berbagai kalangan Setiap area memiliki suasana yang berbeda Ada berbagai macam cara menikmati Shinjuku Misalnya melihat pemandangan kota dari atas melalui ruang observasi gedung pemerintah Metropolitan Tokyo Atau bersantai di taman yang luas Stasiun Shinjuku yang menjadi pintu masuk menuju wilayah Shinjuku yang sangat luas Merupakan stasiun dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia Di dalam stasiun besar ini terdapat banyak orang yang berlalu lalang Sehingga tidak heran jika banyak yang kehilangan arah menuju pintu keluar Jumlah gerbang tiket juga ada banyak Sehingga terkadang ada yang salah keluar melalui gerbang tiket yang jauh dari tempat tujuan Area pertama di Shinjuku yang asik untuk dikunjungi yaitu Takashimaya Times Square Takashimaya adalah tempat terdapatnya banyak barang-barang dengan merah terkenal Dan barang yang dijual kebanyakan dengan harga tinggi Tapi di tempat ini terdapat berbagai jenis toko yang sangat lengkap untuk memenuhi segala macam kebutuhan Lokasinya yang sangat strategis Dekat dengan stasiun Shinjuku Dan terdapat spot-spot berfoto di sekitarnya Yang dapat menarik para traveler yang hobi dengan fotografi Area kedua di Shinjuku yang asik untuk dikunjungi yaitu Taman Nasional Shinjuku Gion Shinjuku Gion adalah sebuah taman yang berada di antara wilayah Shinjuku dan wilayah Shibuya Taman ini menempati area seluas 58 hektare Shogun mewariskan tanah ini untuk Tuan Naito dari Suraga pada periode Edo Yang membuat sebuah kebun disini pada tahun 1772 Pada tahun 1906 Menjadi sebuah taman di bawah pengelolaan rumah tangga badan kekaisaran Jepang Saat ini tempat ini cukup dikenal sebagai banyak orang Taman ini memadukan tiga gaya yang berbeda Perancis dan landscape Inggris Di utara dan di selatan taman merupakan sebuah kebun tradisional Jepang Kebun Perancis memiliki pohon latan Sedangkan taman Inggris memiliki tulik Area ketiga di Shinjuku yang asik untuk dikunjungi Yaitu Omoide Yakucho Omoide Yakucho adalah sekumpulan toko-toko dan kedai-kedai mungil Yang menjual sake dan makanan di aset tradisional khas Jepang Ini adalah kondisi jalanan di Omoide Yakucho pada siang hari Yang posisinya berada di sebelah gang sempit Yang berada di samping Shinjuku Eki Atau stasiun Shinjuku Area Omoide Yakucho ini sangat ramai pengunjung Jika di malam hari Jika kalian ke Shinjuku Harus berkunjung ke tempat ini Karena tempat ini merupakan salah satu ekon kehidupan tradisional di Shinjuku Tempat ini sangatlah merakyat Dibandingkan dengan kondisi kota Shinjuku yang sudah sangat modern Omoide Yakucho ini sedikit gambaran Shinjuku pada masa dahulunya Maka saya akan memperlihatkan video Omoide Yakucho pada malam hari Yang sangat menawan Inilah Omoide Yakucho pada malam hari Suasana di Omoide Yakucho pada malam hari berubah bagaikan sihir Toko dan kedai-kedai Ungil mulai nampak hidup dengan banyak pembeli Para pembeli disini Peminum sake dan mangkuk ramen Menjadi rutinitas yang umum terlihat Menjelajahi jalan Omoide Yakucho Sebuah pilihan tepat Karena jalan ini dihiasi dengan lampion-lampion Yang indah di malam hari Izakaya adalah sebutan untuk kedai yang menyerupai angkringan Yang berbentuk bar banyak ditemukan di pinggir jalan Setiap kedai rata-rata masih memakai desain bangunan Jepang secara tradisional Dengan bentuk pintu dan kedai yang masih memakai bahan kayu ciri khas Jepang Rata-rata Kedai-kedai sake dan kopi Dipadati pekerja yang baru saja pulang kantor Dan nongkrong bareng Namun ada juga banyak wisantawan asing di Omoido Yakucho ini Ada juga terdapat rombongan yang mengadakan acara Nomikai Yaitu acara minum-minum yang biasanya dilakukan setelah pulang kerja Nomikai menjadi penting dalam dunia bisnis di Jepang Dengan cara ini para pekerja satu dengan pekerja lainnya dapat bersosialisasi Sekaligus mendekatkan diri dengan atasannya Omoido Yakucho bukan hanya tempat asik untuk nongkrong sepulang kerja Tetapi akan mengingatkan kita pada kehidupan masa lampau Setelah perang dunia Omoido Yakucho menjadi pusat penjualan pakaian, sepatu, kebetulan rumah tangga dan berbagai makanan kaki lima Seperti ramen dan soba Saat itu hanya ada sekitar 40 kedai maupun tokoh yang berdiri di area ini Gang-gang sempit dengan bangunan terbuat dari kayu akan menghimpotis siapa saja Kedai-kedai dengan berbentuk bar, aroma makanan, asap mengepul dan lautan manusia adalah saksi hidup eksistensi Omoido Yakucho Cobalah untuk berbau dengan kerumunan dan merasakan kehangatan bangsa Jepang yang sesungguhnya Di Omoido Yakucho menjual beragam menu makanan malam yang menggoda Saat melewati tiap kedai, aroma kelezatan sangat menggoda selera untuk makan Yakitori atau sate ayam jika di Indonesia Soba, yakiniku, kusiyaki adalah sate sayuran, sashimi, dan masih banyak lagi pilihan makanan yang ditawarkan Tempat keempat Isinjuku yang asik untuk dikunjungi adalah Tokyo Metropolitan Government Building Di tempat ini, kita dapat bersenang-senang tanpa mengeluarkan uang Dengan melihat pemandangan di Metro Tokyo Dari ketinggian 220 meter dari berbagai arah Berjalan kaki dari stasiun J.R. Shinjuku sekitar 10 menit Gedung kembar ini terlihat menonjol di antara bangunan-bangunan tinggi Shinjuku yang lainnya Gedung ini menjadi tempat markas besar pemerintah kota Tokyo Dan di sana ada Temboshitsu Tempat kita menikmati panorama kota Tokyo Yang berada di gedung 1 di lantai 45 Gedung ini dikenal juga dengan nama Tokyo Toho Yang dikenal sebagai ciri khas Tokyo Tempat kelima di Shinjuku yang asik untuk dikunjungi adalah Piccolo dan Uniqlo Di tempat ini menjual pakaian kosmetik dan alat elektronik buatan Jepang Saya merekomendasikan tempat ini untuk dikunjungi bagi Anda yang datang ke Shinjuku Salah satu kesenangan datang ke Jepang adalah saat melihat fashion dan elektronik buatan Jepang Toko hasil kolaborasi pakaian dan elektronik yang sangat terkenal di kalangan wisatawan asing Toko Uniqlo yang menjual fashion dan Piccolo yang menjual elektronik Bekerjasama antara kedua tokoh tersebut Tempat ke enam di Shinjuku yang asik untuk dikunjungi adalah Yodabashi Camera Yang berdiri sejak tahun 2005 Tempat ini tidak hanya menjual kamera Tetapi merupakan toko elektronik kelas tinggi Yang menyediakan berbagai macam alat elektronik Yodabashi Camera adalah toko elektronik yang dibanggakan Jepang Karena banyak orang asik yang datang ke toko ini Untuk membeli peralatan elektronik Informasi lantainya pun lengkap Disertai bahasa Inggris dan bahasa Cina Tentu saja penjaga toko yang bisa berbahasa Inggris Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya Jika ada hal yang tidak dimengerti Walaupun tidak berniat untuk membeli peralatan elektronik Kita bisa menikmati Yodabashi Camera Karena di tempat ini juga tersedia jaringan Wi-Fi Colosseum Terlihat banyak orang yang duduk di kursi Tetapi sebenarnya mereka memainkan Nintendo DS atau 3DS Tempat ini dimulai pada tahun 2009 Yang saat itu game Dragon Quest 9 sangat populer Lalu didirikanlah tempat ini sebagai tempat para gamer untuk bermain bersama Sejak itu banyak orang yang menggunakan tempat ini untuk bermain game Yang menggunakan fungsi Wi-Fi seperti Pokemon atau Animal Crossing Tempat ketujuh yang asik untuk dikunjungi di Shinjuku adalah robot restoran Untuk menonton pertunjukan di robot restoran Dikenakan biaya sekitar 600 yen Pertunjukan diadakan setiap hari Dimulai dari sore hari Datanglah lebih awal untuk menyaksikan beberapa pertunjukan singkat di ruang tunggu Sebelum menyaksikan pertunjukan utama Pengunjung juga diberikan minuman dan makanan ringan Datanglah ke tempat ini lebih awal Untuk mendapatkan tiket Kemudian masuk ke ruang tunggu Pertunjukan di robot restoran berlangsung sekitar 75 menit Pertunjukan di robot restoran sangat unik dan saya merekomendasikan tempat ini harus dikunjungi jika datang ke Shinjuku Pertunjukan di robot restoran di Shinjuku Ini adalah hal yang aneh dan mengagumkan di saat yang bersamaan Penonton akan disuguhkan atraksi sensorik yang mengagumkan Jumlah lampu yang digunakan pada setiap tunjukan mungkin bisa menerangi sebuah desa kecil Pertunjukan utamanya adalah tarian Lampu-lampu dan robot-robot Yang justru membuat pertunjukan ini sangat berbeda dari pertunjukan yang sudah pernah kalian lihat pada umumnya Pertunjukan ini dibagi ke beberapa bagian dan jujur saja setiap cerita tidak saling berhubungan Yang justru membuat pertunjukan ini menjadi semakin aneh Di setiap bagian akan ada wanita menggunakan kostum berdusan yang tipis Yang ikut menari mengikuti robot-robot yang bergerak Jelas pertunjukan ini tidak diperuntukkan untuk tontonan keluarga Sesuai dengan namanya Mereka memiliki robot-robot dan kendaraan yang bergerak Ini sangat menakjubkan Karena mereka juga ikut melakukan koreografi dari semua pertunjukan tarian tersebut Di dalam sebuah ruangan yang terbilang sempit Mengingat banyaknya pertunjukan yang ditampilkan Sudah pasti bukan merupakan prestasi yang mudah dirai Bagian yang paling membuat saya terkesan adalah di penghujung acara Di mana semua yang ikut dalam pertunjukan ini keluar secara bersamaan Robot-robot, motor-motor, dan semuanya ikut menari bersama Mereka juga memberikan stick bercahaya kepada penonton Sehingga Anda juga dapat ikut bergerak Dan menjadi bagian dari pertunjukan Terima kasih telah menonton 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 Tempat menonton Terima kasih telah 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 menonton samurai sebagai pedang. Padahal sebenarnya samurai adalah sebutan bagi aristokrat Jepang dari golongan kesatria. Sedangkan pedang panjang yang biasa dipakai samurai disebut katana. Kabuto, helm samurai yang unik. Di lantai satu museum, pengunjung dapat melihat berbagai armor atau kostum perang. Lengkap dengan kabuto atau helm samurai. Berbagai baju pelindung ini dikenakan samurai dari berbagai kelas yang berbeda. Bentuk kabuto bermacam-macam, mulai dari simple hingga rumit. Kabuto juga diberi berbagai hiasan, ada yang berbentuk tanduk, bulan sabit, kupu-kupu hingga capung. Jika dilihat bagian topeng samurai, ada yang dihiasi kumis. Elemen tersebut dipasang untuk menciptakan kesan seram dan mengintimidasi lawan. Perbedaan samurai dan ninja. Samurai memiliki posisi lebih tinggi dibanding ninja. Statusnya lebih tinggi dari masyarakat. Prajurit aristokrat ini juga memiliki tanah dan menjadi pemimpin masyarakat, sebagai sosok satria yang berjasa. Bagi perkembangan Jepang di masa feodal. Klan samurai dirimpin oleh seorang shogun, sedangkan ninja lebih berfungsi sebagai mata-mata dan pembunuh bayaran yang bekerja secara rahasia. Tempat menarik ke-11 di Shinjuku adalah Ninja Trick House. Bisatawan bisa mencoba menjadi ninja untuk satu hari. Tempat yang tersembunyi di antara deretan bar dan restoran di Shinjuku. Wahana atraksi Ninja Trick House yang pastinya menarik untuk dikunjungi. Berlokasi di lantai 4 gedung Kazuyaki, Ninja Trick House hadir sebagai tempat persembunyian para ninja. Hal itu tampak dari kehadiran gerbang ekonik Jepang, Tori berwarna merah yang menjadi pintu masuknya. Masuk ke dalamnya, wisatawan akan dituntun menuju ruangan khas Jepang yang dilengkapi dengan pintu dorong dan karpet tatami. Sebuah settingan yang umum digunakan dalam film bertema ninja. Di ruangan itu, Anda akan disambut oleh seorang ninja yang merupakan salah satu penghuni Ninja Trick House. Tetapi tidak usah takut, sang ninja akan mengajak wisatawan berkeliling untuk melihat aneka peralatan ninja dan rahasia yang ada di dalamnya. Tempat menarik ke-12 di Shinjuku adalah Tokyo Mystery Circus. Tokyo Mystery Circus adalah tempat hiburan misteri yang dibuka di Shinjuku pada akhir tahun 2017. Mulai Juli 2019, Mystery Circus telah menjadi tempat yang sangat populer, menyambut lebih dari 2000 pemain tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Jika bermain ke tempat ini, masuknya gratis, tetapi tiket diperlukan untuk ikut serta dalam permainan. History Circus secara teratur menawarkan lebih dari 10 permainan dan atraksi langsung yang berbeda. Ini termasuk permainan pelarian nyata di mana Anda harus melarikan diri dari situasi berbahaya dalam batas waktu. Permainan infiltrasi nyata di mana Anda harus menyelesaikan misi yang mengharuskan Anda menyusup ke fasilitas musuh seperti mata-mata. Dan permainan tabel proyeksi yang menggabungkan pemataan proyeksi dengan pemacaan misteri untuk menciptakan pengalaman yang cukup ajaib. Banyak permainannya yang dapat dinikmati dalam bahasa Inggris, termasuk Mystery at Magic Academy Shinjuku, di mana Anda dapat melihat-lihat pemandangan Shinjuku sambil memecahkan misteri. Beberapa permainan juga tersedia dalam bahasa Cina. Di lantai pertama Anda juga dapat menikmati es root yellow yang merupakan es root terenak di Jepang. Tempat terakhir yang paling menarik di Shinjuku adalah Kabukicho. Sesungguhnya, wilayah yang dinamakan Kabukicho ini sangat luas. Golden Guy, Robot Restoran, Samurai Museum masih termasuk wilayah Kabukicho di distrik Shinjuku. Kabukicho bisa dicapai dengan berjalan kaki selama 7 menit dari pintu timur utama stasiun Shinjuku. Anda bisa mengenali distrik ini dengan mudah dari gerbang penanda merah besar yang terletak di bagian pintu masuknya. Pada tahun 1948, di Shinjuku dibangun pusat bisnis dan perbelanjaan sebagai bagian dari proyek rekonstruksi Pasca Perang Dunia II. Salah satu lokasi bisnis itu dibuat untuk memamerkan pertunjukan Kabuki, teater klasik Jepang, dan diberi nama Kabukicho. Kota Kabuki, meski pertunjukan Kabuki telah berhenti digelar di sini, nama Kabukicho tetap melekat hingga sekarang. Tempat ini pun kini menjelma menjadi distrik hiburan yang menawarkan berbagai bentuk kesenangan bagi pengunjungnya. Kabukicho dipenuhi berbagai spot hiburan malam yang menarik. Tempat yang makin ramai seiring larutnya malam ini pun dijuluki sebagai distrik yang tidak pernah tidur. Dan terdapat berbagai macam klub malam dan kabaret klub. Kira-kira sampai di sini akhir cerita video saya. Mohon maaf apabila banyak penyebutan kata yang salah di video ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video saya sampai habis. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bagikan video ini ke teman-teman kalian ya.